Sirkuit Mandalika sudah menyelesaikan tes resmi pada 11-13 Februari 2022. Kedepan, sirkuit jalan raya itu akan jadi tuan rumah MotoGP pada 18-20 Maret 2022. Selama 3 hari tes tersebut, banyak masukan dari pebalap dan pihak terkait soal sirkuit. Mulai dari sisi keamanan hingga permukaan lintasan yang merupakan bagian paling krusial buat balapan. Selama pengujian, ditemukan dua area yang butuh ditingkatkan, yaitu kebersihan permukaan lintasan dan kelebihan agregat yang mempengaruhi sirkuit. FIM yang mengawasi homologasi track juga telah berkoordinasi dengan ITDC. Hasilnya, sebagian sirkuit Mandalika akan dilapisi ulang. Bagian yang akan dilapisi ulang ialah sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. ITDC akan memastikan bahwa asfal yang dipakai memenuhi standar MotoGP. Jika melihat dendam sirkuit, maka setidaknya pelapisan ulang itu akan menyentuh 6 tikungan. Mulai sebelum tikungan akhir dan masuk, jalur lurus atau strike hingga 4 tikungan sesudahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!